Ya dari sisi yang berbeda Kita lihat disini Nampaknya butuh tenaga ekstra Apa karena posisinya miring ya? Di depan sana ada itu ya Ya tiang, bukan tiang ya Seperti relif sebuah jembatan Apa mulai dari pojokan sini GSMS PT Grand Surya Oke Sampahnya masih belum bisa Tapi paling tidak sampahnya sudah lewat Ya ada juga Apa ya Semacam perahu apung Yang bisa dipergunakan untuk penyebrangan Ya dimandikan terlebih dahulu Si ujung dari pencabutnya Diturunkan kembali Kalau yang ini kayaknya dijepit Ya Nah gitu Angkat Nah gitu Terima kasih telah menonton 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 Ya si pontonnya terbenam Setengah bodi Setengah bodi sudah terbenam Nampaknya cukup kuat ya Perlu digoyang-goyang lagi kali Full power Ajar Tarik Perlu digoyang-goyang lagi Terima kasih telah menonton Ya siytyite ketan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton cukup keras ternyata dan memang dibuat seperti itu untuk tentunya agar pengamanan lah ya pada saat kemarin konstruksi panjang dari batang baja atau seat pile kalau kita perhatikan sekitar 15 meter antara 10 sampai 15 meter ini apa 12 meter gas terbenam dan ditarik lagi oleh si eskavatornya ya pontonnya terbenam sebagian ya tarik bang tapi kalau menggunakan kren yang ada di atas tentunya bertumpu pada jembatan ya penemudahan berhasil sebelum sholat jumat paling tidak beberapa dari batang baja atau seat pile yang ada yang ada di atas tidak di atas Terima kasih telah menonton 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 banyak istirahat dulu ke sholat terus habis itu makan baru lanjut lagi semangat terus tim crane dan ekskavator selamat menikmati